Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Satri Polang Video edukatif dan informatif Pada kesempatan ini kita akan membahas Peringatan BMKG Ancaman Siklus Tropis Roja Di Nusa Tenggara Timur BMKG menerbitkan Peringatan ini atas potensi cuaca Ekstrim di Nusa Tenggara Timur Pada Senin 5 April Dini hari Dalam kooperasi Secara virtual pada minggu 4 April malam Kepala BMKG Dewi Korita Karnawati Memaparkan peringatan dini Pihaknya mengenai pembentukan Siklus Tropis Roja yang bisa memicu cuaca Ekstrim dan menimbulkan Mencana hidrometeorologi di wilayah NTT Siklus Tropis yang semula tercatat Sebagai bibit Siklus Tropis 99S Kemudian disebut dengan Nama Seroja Sesuai urutan nama Dari BMKG secara Internasional Kecepatan angin Siklus Tropis Seroja itu maksimum 85 km per jam Dengan tekanan di pusat Dipedeksikan sekitar 980 hektopaskal Secara spesifik Di wilayah NTT BMKG menetapkan status Potensi wilayah terdampak Banjir kurung 5-6 April Yaitu Kupang Rote Endau Dengan status Siaga Timur Tengah Utara Timur Tengah Selatan Sumba Timur NDS Sika Floris Timur Dan Lembata Dengan status Waspada BMKG menyatakan Pihaknya sejak 2 April lalu Telah mendeteksi Keberadaan Bibit Siklon Tropis 99S Yang mulai terbentuk Di sekitar Laut Sahu NTT Bibit Siklon Itulah yang Kemudian memicu Cuaca ekstrim Di wilayah NTT Sejak 3 hari terakhir Dan berdampak Pada terjadinya Bencana hidrometrobi Di beberapa wilayah Di sana Dan semoga Informasi Dalam video ini Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih banyak Telah menonton Video kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh